Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang berada di jalur Bepas Menuju ke Kolaka Tapi saya mau belok lewat Jalur Takwa ya Ini masih banyak Teman-teman mungkin yang belum tahu Kemana arahnya terutama Ini kalau kita Mau ke kendari Jadi kalau kita mau ke kendari Maka Bisa kita Melewati jalur ini Sehingga kita bisa Menghemat Waktu dan juga BBM yang Dikeluarkan oleh kendaraan kita Jadi jalur ini Kurang lebih Sekitar 2 kilo 2 kilo lebih Tapi kalau lewat Lewat Tawa lama Maka Jalurnya bisa menjadi 4 kilo Bisa 2 kali lipat Nah jalurnya adalah disini Kalau lurus ke Kolaka Kemudian kita belok ke Kanan Sesudah Melewati jembatan Ini ada Semacam pembangunan Yang akan Diselesaikan oleh pemerintah Berupa taman disini Kayak ini Disamping kanannya ini adalah sungai Yang cukup lebar ya Sungai Sadi Lambung Oke Nah ini jalurnya Memang masih sempit Tapi Ini bisa memangkas waktu yang Lumayan Tama jarak Dan BBM Apalagi BBM Memang sekarang Ini sangat mahal Ini sebelah Kirinya ya Ini sudah Terbangun sekarang Beberapa perumahan baru Bahkan ada perintisan Perumahan-perumahan Yang baru Karena memang Ini merupakan Wilayah pengembangan Kota Kolaka Dimana Tidak jauh dari sini Terdapat Rumah sakit Kolaka Rumah sakit Yang baru dibangun Rumah sakit SKMS Berjaya Tapi jalur ini ya Tidak Mungkin sekitar 5 menit Jadi Di sebelah kiri Ada persawahan Di sebelah kanan Ini ada Sungai Oke Sekarang saya berada Di jalur Sadi Lambo ya Tepatnya dari Tembusan dari Tahwa Jadi Jaraknya kurang lebih Sekitar 2 atau 2,5 km Ini jalanan pintas ya Karena Kalau mau lalui Jalanan Yang Umum Itu jaraknya 2 kali lipat Berarti Sekitar 4 km Ini hanya sekitar 2 km Ini jalurnya ya Ini melewati perkampungan Tapi cukup untuk Memangkas Waktu dan BBM Jadi ini tembusannya Ke Buskesmas Kolaka Di depan kita ini ada Buskesmas Kolaka Sebelahnya ke sebelah kanan Masih bisa Tetapi Jalur yang Lebih Cepat Lewat sini Hati-hati Saya kira itu saja Ini sudah jalur Utama Terima kasih Terima kasih